Aduh yang IP ini keliwatan ibu pakai sengopan Aduh Cipika-cipiki Banyak ibu di Bulembang Astagfirullahaladzim Eh, cak dulu dewek dulu lah Pupacat nyengkem kawan tuh Memang kalau nak ditanya bagus apa tidak Dijingok dulu maka itu Kalau di kamar itu kan ada pintunya Kamar mandinya Jadi selagi dia masih di dalam itu Jangan sampai terbuka pintunya Untuk tutup Artinya membatas yang taruh kamar tidur Dengan kamar mandi Macam itu Sudah itu manfaatnya juga banyak Kalau kita punya kamar mandi di kamar dewek Keluar dari kamar tuh lah rapi Lah rapi, lah berpakaian segala macam Kalau kita kamar mandinya di buri Kamar nak berbaju di luar Besewek anduk Gidi-gidi-gidi-gidi-gidi Gidi-gidi-gidi-gidi Tuh, maka budak nih zaman ini Ini dikongkong Nak mandi tuh gawak lah galau pakaian Duster segala macam Beserta setap dan karyawannya Pakilah di Jego itu Jadi metu tuh lah rapi Nah jangan sampai kakek Besewek Sewek apa Beranduk baik metu Kamu mau mandi Kadang-kadang kakek Rumah tuh kecil Ngeliwati tempat Yang nonton TV Kalau macam Jauh senyan ke nabinya Kita tak tahu gawi Gawi iblis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Bang Dayan disini Di channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe Tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa Klik tanda loncengnya Terima kasih Tentang Mana Asma'ul Husna Jadi kalau bahas Soblembang Asma'ul Husna itu Nama-nama yang baik Namo itu ibu Nunjukkan sifat Apa yang kita omong ke Itu adalah Keyakinan yang kita Ketahui Tak mungkin Kita nyebutkan Seseorang tuh Pacak ini Pacak itu Kalau dia tak kati Kepacaan Sianu pinter muat kuih Karena kita yakin Dan sudah tahu Memang dunjuk Pacak Sehingga kita sebutlah Sianu pinter Muat kuih Sianu tuh pacak Muat kuih Cuman kalau kuih Kojo Lemak buatan dia Kalau kau nak kuih Kaketan Buat dari Sianu Artinya Sianu tadi Ahlinya kuih kojo Sianu tadi Ahlinya Mak Kaketan Atau mak Subah Itu ibu Pengakuan Pengakuan itu Tidak akan keluar Kalau tidak ada Jadi asma'ul husna Yang 99 Itu ibu Itu pengakuan kita Kepada Allah Ta'ala Zat yang maha sempurna Mulut dengan hati Jangan tak ada sejalan Jangan ngelebas Mulut ngakui Allah Tapi hati memusuhi Allah Ya Musawir Artinya apa Yang maha membentuk Ya Musawir Apalah Gawi nak diroba-roba Dagi Pakai nak sulam Bebel Pakai nak Tato alis Pakai nak Roba ini Pakai nak Ngelurus ke gigi Nah Mana yang ngakui tadi Yang ngakui Allah maha Nyempurno ke tadi Mana Ngelepos tak Ngelepos Ingat rai Tak sama dengan orang Nak diroba Operasi plastik Nak diroba ini Mana Yang ngakui tadi Yang ngakui Allah maha Membentuk tadi Itu mana Nah Itu Mengakui Mulut mengakui Tapi hati Tidak meyakini Ngakui itu Kalau kita nyebut Asma'ul Sena Tadi sudah Diterangkan oleh Prop tadi Macam mana Kita meyakini Ketika Kita Membantu Kita dilebihkan oleh Allah rezeki Tak boleh Kita ngakui Bahawa itu Milik kita Ghaniyun Mengganiyun Itu milik Allah Yang kaya itu Allah Yang ngayakan kita Juga Allah Dan kita Dekatlah Hidup Sahara Ya Yang menyehat Yang menyadikan Sita sakit Yang mu'izzu Yang mu'zillu Yang menghina Ke kita Yang memuliakan Kita Allah kala Maka itu Seorang mulia Bukan karena Pujian Seorang hina Bukan karena Cacian Pujian Dan cacian Sudah menjadi Ketentuan Jadi Tadi beliau Nerangkan dengan Cago Malaysia Dirobalah Keterangan Dikit Cago Bahasa Belembang Supaya Supaya Nyambung Supaya Paham Dan Ibu Juairia Dengan Bahasa Jakartanya Jadi Takut Nanti Tidak Nyambung Jadi Sesuai Dengan Keadaan Masing Masing-masing Cuma Itu Keluar dari Tidak Tidak Makyat Bahwa Allah Maha Mengenentukan Maka lewatlah Keimanan kita Kepada Allah Tadala Dihawatirkan Kita masuk Kepada Tingkat Kesyirikan Tingkat Kekufuran Kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau kita sudah muktadir sudah meyakini bahwa ini sudah ketentuan Allah berduit, syukuri, miskin sabari karena kita tidak akan pernah mengeluh dan tidak akan pernah berbangga dengan rezeki yang banyak dan tidak akan pernah bersedih dengan kecukupan rezeki yang ada karena sudah menjadi ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala kalau lakunya yang macam-macam mungkin di Malaysia lagunya lain tadi ibu-ibu ngawak ke lagunya lain juga cuman yang banyak pengamalannya ini yang paling berat sudah selesai insyaAllah ta'ala tadi sudah ada wajahan ibu-ibu ke Malaysia bohong kos ewek untuk lebih memahami makna asma'ul khusna cuman ibu kalau suaminya ada minta izin suami jangan tidak sampai minta izin suami karena itu keluar dari batas kota kita tinggal bismillahirrahmanirrahim meneruskan pelajaran kita di bidang ilmu fiqh sampai kepada nawakidur wuduk untuk majlis disini sampai kepada pembatal wuduk jadi kalau terjadi salah satu dari empat hal ini maka wuduk yang kita miliki menjadi batal atau kita punya sikok wuduk atau punya empat wuduk atau punya lima wuduk kalau terjadi salah satu dari hal ini maka wuduk yang kita miliki menjadi batal kalau wuduknya batal otomatis semua ibadat yang menyangkut harus pakai wuduk tidak boleh dilakukan setiap batal wuduk pasti batal sholat setiap batal sholat belum tentu batal wuduk setiap batal wuduk pasti batal sholat setiap batal sholat belum tentu batal wuduk kentut batal wuduk kejatuhan najis itu batal sholat kaki kita tangan kita pakaian kita ada tai cecek digawak lagi sholat maka sholat kita jadi batal tapi wuduk tidak batal kaki kita tetijak tai ayam kita tahu kita bawa sholat maka sholat tidak sah tapi wuduk tidak batal tapi kalau batal wuduk otomatis sholatnya jadi batal termasuk kejatuhan najis batal itu kalau kita sholat digentoli oleh budak kecil yang lanang yang belum bersunan maka sholat kita jadi batal sekarang ini tidak lanang tidak bertina kalau ingentoli kita lagi sholat batal kalau karena budak zaman ini pakai pampas karena dia pakai pampas jadi dia nyimpen banyak kencing jadi banyak kencingnya itu yang nyadikan batal kalau ingentoli kita sholat kan kalau dalam ilmu kan kalau dalam ilmu figi anak lanang anak lanang yang dia belum bersunan mengentoli orang lagi sholat maka batal sebabnya karena dia belum bersunan jadi kemaluannya itu masih belum terbuka sehingga dia kenceng tidak bersih jadi dia nyimpen banyak kencing maka dia ngetoli batal kalau betina kecil dia ngga ada batal ya karena dia sifatnya ngga ada nyimpen cuman karena keadaan sekarang ini maki pampas ngga wajah ngga batal tetap dia ngga tetap dia batal itu sholat bukan wudu maka batal sholat belum tentu batal wudu sekarang kalau dianya terjadi salah satu dari empat ini maka wudu itu menjadi batal keluar sesuatu dari dua jalan dari kubul maupun dubur dari lubang depan maupun dari lubang kemaluan belakang riahun berupa angin awai ruhu atau apa misal berlian betul apa mas apa intern pokok apa betul dari seluruh itu maka hukum wudu jadi batal kecuali keluar air sperma sperma itu tidak nejis sperma tidak nejis kalau sperma itu nejis berarti manusia nejis kalau jadi sperma tidak nejis misal mahaf ngomong jatuh sperma di kainnya di pakaiannya pakaian tadi dibawa sholat maka sholatnya sah karena dia tidak nejis ini hukum siapa pulak pun nak makinya hukum ini hukum ucak pulak ucak ketik pakaian lain ya kalau ini kejadian kalau sperma dihukum ke nejis manusia dijadikan oleh Allah dari sperma maka manusia nejis di pelembang ini kan baru-baru ini ada pendapat kalau maco yasin maco kuhan para umati hukumnya haram ada yang baru pendapat baru hidup baru hidup baru hidup baru ando karena dalil dia uang mati itu bangke jadi kalau kita ngaji quran para bangke itu haram ujiku ucak-ucak pula ngomong yang macam model macam itu bangke yang tidak nejis itu ada tiga bangke belalang bangke wak sama bangke manusia itu bangke yang tidak nejis ya jadi yang pendapat model itu cireni ustazah yang ngeluarkan pendapat macam itu cireni dia mati tak usah dibaca ke yasin dia mati tak usah baca ke kuhan talak kapal di 14 seles dulu ada zaman anak lagi bujang guru itu wak cik bintin tu orangnya sangat sangat jadi pendapat itulah bapaknya lagi hidup maco kiasin kalau macam nak aku mati itu katik guna payah mati mati bapaknya datang ke rumah wak cik tolong wak cik bapak kau lagi hidup dulu maco kiasin tahlil doa buat mati tak sampai itu pesanan dia lagi hidup ini dia mati jadi tak usah lah dikawih ke bapak kau ngomong nah benar dia tolong lah cari yang lain orangnya sangat orangnya keras jadi yang lain ngurus dia lalak karena pesan dia hidup tidak sampai tidak tidak digaruh apa bahasa baru ini komitsmen apa keteguhan hat keteguhan hati istiqah istiqah dengan pendapat dia jadi apa yang keluar apa yang keluar dari dua jalan itu maka menjadi batal jadi kalau dia banyak kencing lain dari sperma jadi ada ibu-ibu nanya soal keputihan keputihan itu termasuk cairan yang keluar itu termasuk kategori barang nejis dan hukum mutuknya batal hukum mutuknya hukum mutuknya jadi hukum batal yang kedua batalnya uduk karena hilangnya akal dengan sebab tidur atau sesuatu lainnya kecuali tidur yang pantatnya mantap di tempat duduknya aja kalau duduk mengsilor macam ini tidur maka uduknya tetap tidak batal tapi tidak boleh nyandai karena dalam hadis ibu dalam hadis mata ini ada hubungannya dengan lubang dobur mata ini ada hubungannya dengan lubang dobur kalau kita lagi sadar macam ini dia nak kentut lain apa ringgak badan lain tapi ketika mata kita majem ketika kita tidur kita tidak bisa ngontrol keluar atau tidak angin banyak banyak kejadian ini ibu terutama yang di Mekah baik umrah maupun haji Alhamdulillah orang 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 berantar ke bekas rajin ke masjid jam tiga pergi so bu bukan rajin hidup bergancang kadang kaget dari maghrib tahan jajak nunggu isyak kadang jurnanya tergoleng ada juga ibu-ibu yang ngoleng nah ngoleng lihat itu tetap batal bodohnya ya dalam hadis riwayat imam Mabudaud ketika sohabat menanti habis azan isyak antena-antena nunggu komad sohabat ini tahu-tahu nabi ada tamu dalam hadis itu jadi nabi ngeladani tamu itu doken kelamuan nabi ngeladani tamu sohabat tadi terkacip nunggu terkacip nunggu yang terduduk lah lama nunggu begitu orang itu berlari langsung komad dan sohabat yang tidur tadi yang dalam duduk tadi tidur langsung berdenyat berangkat melok sholat nabi tidak ngongkon lagi sohabat ngebek bodoh nah ini jadi dalil bahawa orang tidur tidak batal bodohnya duduk 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 yang pantatnya mantap di lantai yang ketiga bersentuan dua kulit lanang betina yang kabir ini yang sudah akil balek yang tak kata hubungan keluarga tanpa ada penghalang bersentuan dua kulit lanang betina yang sudah akil balek yang tak kata hubungan keluarga tanpa penghalang nah artinya orang duikah ini halal nikah segala orang yang halal nikah dengan kita bersenggolan kulit maka batal duduk setiap yang bersenggolan kulit batal duduk maka bersalaman haram hukum bukan yang kita besar letih bukan memang haram hukum tuh jadi kalau dia kecil tidak batal duduk kalau dia sudah akil balek maka batal duduk siapa baik yang tidak batal duduk itu dengan jalan tiga minan nasab min musahara min radha yang tidak batal duduk yang dari nasab orang tuanya anaknya dulunya ponak an mamang wak bibik itu tidak batal duduk umat tidak batal duduk anak tak batal duduk cucung tak batal duduk ya dolur umat yang sumak sebapak atau dolur sumak atau dolur sebapak tak batal duduk dolur umat sumak sebapak dolur umat sumak dolur sumak sebapak tidak batal duduk artinya ada sanggit anda dulu wak bebek kan yai dulu bininya tiga nah dengan ini umat bapak bibian ini umat bapak bibian ini umatnya sumak bapak lain yang ini sebapak lain umat jadi yang macam ini tidak batal untuk ponak balik ponak dulu dulu sumak sebapak dulu sumak atau dulu sebapak tidak batal buduk dulu segawaan batal buduk jandau ngawak anak dudau ngawak anak dia kahwin bui dui kok ini batal buduk karena tidak berdulu tapi jandau dengan dudau ini kahwin lantas dapat anak anak ini dengan kesini seumak dengan kesini sebapak tapi yang sumak tidak seumak sebapak tadi maka batal otok yang baru lahir ini tadi tidak batal otok kesini dulu sumak kesini dulu sebapak itu nak diapalkan bapak ibu nak diapalkan itu ini dari nasab dari keluarga nasab dari susonan dalam hadith apa yang diharamkan dalam susuan diharamkan sepertinya haram di dalam penasab jadi suson itu lima kali netek lima kali nyusu sekenyangan kurang dari lima tidak dianggap sebagai dulu suson lima kali dalam usia di bawah dua tahun kalau 45 tahun eh 4,5 tahun itu sudah ketuan 4 tahun sengah 4,5 tahun kalau dia umurnya dua tahun lebih tak wajar juga lima kali nyusu ini jadi anak suson anak suson ini ibu sama hukumnya dengan nasab cuman anak suson ini tidak dapat waris tidak dapat waris dan tidak dapat jadi wali nikah cuman hukumnya hukum tidak batal sama anak suson ponaan suson bibian suson wak mamak suson bak empat nyusu ini tadi bininya tiga jadi anak suson tadi kesini dulu sumak suson dulu bapak suson itu sama dengan yang model tadilah itu tidak batal wuduk nyujud bibian kalau macam tidak batal wuduk balik kemisan tetap batal min musuhara dari pernikahan yang tidak batal wuduk adalah orang yang melahirkan bini atau yang melahirkan suami itu yang tidak batal mertua umat mertua terus wain ala pucuk dolor mertua batal wuduk bini muda mertua batal wuduk bini muda mertua karena apa batal wuduk karena bini mudanya tadi tidak melahirkan istri atau tidak melahirkan suami jadi yang tidak batal itu yang melahirkan langsung yang melahirkan langsung itu tidak batal wuduk kalau dia jadi kalau dia nyumin dari pernikahan jadi mantu dengan mertua dengan nyai terus pucuk tidak batal wuduk kanan kiri batal wuduk dulu mertua batal wuduk karena kalau bercerian atau mati si mantu tadi boleh ngembak bibian bini boleh dia ngembak bibian boleh atau dulu mertua tadi ngembak bekas bini ponak karena ponak nya mati jadi dia ngerin boleh jadi ibu-ibu kalau dulu mantu dolur tidak nyujud kamu tidak usah nak marah di pelembang ini mantu dulu tidak nyujud marah orang ajar aku aku ini dulu mertua kau haram yayat nyujud mertua agung haram agung nyujud mertua yayat haram yang yang bertina karena kasih hubungan hubungan apa kan di hubungan yayat dengan mertua agung apa orang lahir bini agung nyujud dayat haram ipi sebaliknya itu juga mertua biar macam mana tidak batal lodok walaupun sudah bercerai tidak batal wadok karena dia tidak diikat oleh pernikahan jadi kalau dia mak mana dengan suami istri sekarang ditanya kenapa lelaki istri itu bisa nikah agung kenapa pacak kahwin dengan bini sarif kenapa pacak kahwin dengan bini dayat kenapa pacak kahwin dengan bini karena batal wadok jadi kalau sudah kahwin tidak batal wadok jadi apa dayat maka itu imam syafi'i menetapkan hukum suami istri tetap batal wadok untuk melanggengkan hukum pernikahan tapi ustaz kan kalau sudah nikah halal kalau dihukumkan nikah itu halal lantas suami istri tidak batal wadok dan dia juga boleh berhubungan badan mak mandi dengan dulu lagi boleh pulang jadi ibu melok dari pendapat orang lama melok dari pendapat kiai-kiai lama yang menyatakan tetap batal wadok untuk melanggengkan hukum pernikahan itu IP IP dengan IP batal wadok misan dengan misan batal wadok sangkan misan dengan misan batal wadok karena nasabnya ibu tidak murni lagi sudah dipasok oleh orang lain jadi nasabnya sudah berusak darahnya berubah jadi di balik garis misan jadi hukumnya batal wadok boleh kahwin misan pokoknya yang namanya misan boleh kahwin biarpun bapaknya dua beradik sah kahwin namanya misan boleh itulah kahwin cuman di jurukitab disebut nikah dengan sanak keluarga para itu rato-rato kebanyakan hasilnya tidak bagus kurang sempurna akalnya kadang bentuknya kenapa ini zaman dulu ibu yay ini muat umah besar anak-anak tidak boleh kemana-mana kalau kahwin nebeng bawah nebeng pinggir nebeng tengah nebeng 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 jadi 7 anak berkumpuk di rumah itu kan tambah mantu 7 14 beranak kan ibu beranak halo budak ini main di rumah dengan misan ini bermain nah kalau dia ini terlalu dekat tak katik berasa pemisai ini misan dolo sini melok cek padahal ini misan orang tua dua beradik nah digendongnya lah atau sama-sama main besar-besar-besar nak dijodohkan maaf ngomong kasarnya nak nedohinya ini tak sampai hati nedohi dulu jadi nilai sperma itu tidak sehat waktu terlaku hubungan suami isteri keluar sperma itu antara tak pelong hati sehingga nilai sperma itu rendah mempengaruhi pertumbuhan budak emak kalau itu maaf ngomong banyak yang nikah sama misan anaknya galak tak sehat bukan tidak kurang apa sekilo dah angan bukan tak boleh tapi ada juga yang jadi dengan misan sehat kan orang zaman dulu ngembek mindo orang tua yang bermindu ditarik budak ini bermentelu ada orang tua bermindu anak mindo kalau macam lah karena zaman itu sepi zaman itu sepi budak ini kata kawin kawin jadi kawin zaman ini meraya bu nyari dewek dia boleh di kai boleh di internet boleh dimana tinggal kita baik peningan pokoknya kapan ini tembek tercengkem laju jadi sudah kesimpulannya orang yang tidak ada hubungan dari nasab dari pernikahan dan dari susunan maka itu dihukumkan batal itu mak mana pun jalannya misal anak dulu besar dengan kita sehingga kita disebut itu anak kita dia dari kecil memang dari kecilnya sakit-sakit kapan sakit diajak balik rumah bibirnya sehat sudah besar kalau kau balik rumah sakit balik rumah sakit melok kau sehat dah anak kau ini melok si cek tadi melok si dulu tadi sampai terbesar tergadis dah baca tetap bukan anak dia karena apa nasabnya tidak ada cuma tetap dapat pahala cuma untuk nasab batal tetap hukumnya batal baru-baru ada yang nanya maknya habis melahir sakit sakit jadi melok dia jadi dari kecil dan berapa hari itu melok dia kebingungan muat akta kelahiran jadi akta itu nama siapa nama kau akta kan waktu kahwin bapak wali untuk surat menyurat dunia ini boleh baik namun kau cuman untuk akat nikahnya tidak pacak tetap bapak aslinya itu pacak anak angkat tadi menjadi anak kita pacak dijadikan ponaan tumpang kenetek ngembek anak orang tadi misal diambek lagi kecil disusuk dengan dulu kita yang lagi nyusui jadi budak ini besar jatuhnya dengan kita ponaan susun jadi dia nyujud tidak batal udh cuman kedudukan dia tetap sebagai anak angkat cuman untuk udh tidak batal waris tetap hibah anak angkat tidak mendapatkan harta waris kecuali dapat harta hibah waktu itu maaf ngomong ibu-ibu bapak bapaknya bapaknya ibu-ibu kalau kamu punya anak angkat tolong buatlah hibah kalau ibu tidak bikin surat hibah anak angkat ibu akan dituntut oleh dulu-dulu ibu tidak akan dapat bagian harta jadi nyujud surat hibah hibah itu tidak usah banyak banyak misalnya ada bedeng nyujud dia sikor kalau nyujud dia jelas yang si dulu tadi pasti ribut ini ini lagi ada ribut sikor mati bapaknya anak angkat tinggalkan dua anak bini sikor katik keluarga dari ahli warisnya itu musil cuman rumah itu buruk dia yang nandan segala macam sekarang ini lagi nak dia datang ke rumah jika memang awak nak katik bagian rakyat anak angkat setahu awak nak mana ceritanya ustaz kami bangun rumah nak puluh juta nak berangkat macam itu memang mana ceritanya kami nak balik kemana kami omongkan macam itu dijawab salah kamu rumah latar waris jadi anak ketemu dengan ahli waris yang ngomong ini untuk bab masalah ini harus diutamakan perasaan kamu pikirkan bahwa si laki si bapak dari kecil dibesarkan dan dia meluk ngurus umak bapak angkat dia yang mesak ke dia ngurus kenjuk makan kalau macam jadi untuk bab ini kamu main perasaan rumah ini besar nah sudah tetap lah yang mana rumah bagian sedikit ini sisanya lain kamu kalau kamu nak nulukan soal osir mengosir kiro kiro dinyo tiga beranak ini nak berlari kemana lah dia tiga beranak ini nak nyari rumah dimana di jok duit 10 juta nak kemana coba jaman ini sementara dia sudah negak rumah di batunya di tanggonya batu di cow habis duit sekian 10 juta beranak di beranak di angkat dari kecil sudah menjadi dulu kamu jadi didahulukan perasaan ibu kamu menghadapi masalah model macam ini kalau kita punya anak angkat itu memang termasuk bagian dari kasih sayang kita cuman campakkan selembar surat hibah untuk dia hibah itu sekendak ibu cuman hibah itu jangan sampai ngilangkan hak ahli waris yang lain hak ahli waris yang lain paca hilang kalau ahli waris yang lain mengikhlas caranya kumpul kendulu misalnya ada dulu orang limo kumpul kalau limo aku ngumpul ke kamu limo beradik kita orang limo kamu tahu aku ini tidak punya anak rumah aku ini sikok ini boleh dengar lakiku kami lakiku ini terdegak inilah bagian aku aku ini takut kalau sampai ajalku keduluan kamu belakang tidak ribut kamu tahu dia kembak dari kecil jadi aku ngumpul ke kamu aku minta ikhlas bahwa rumah yang ditunggu ini nak kenjuk ke dia aku minta ikhlas dengan kamu khawatir kalau aku nuluh dari kamu karena kalau aku mati duluan ahli warisnya kamu empat sementara anakku nak dikemanokan kalau nak diunjuk cuma selini tidak cukup rumah ini cuma kecil ukuran 4x6 misal sudah itu bukan soal hak ini kertas jangan yayo jangan seluruhnya pakai kertas pada tanggal ini bahwa kami yang nama di bawah ini ikhlas bahwa bagian daripada rumah alamat sini hak milik dulu kami nama ini tunjukkan dulu kami kepada anaknya selesai tapi kapan tidak kata surat ini bibi anaknya mati anak kamu anak wumpat tadi ngomong mana kau tuan angkat ini ada bagian umat kami kan lanjut ke ibu anakku ini mana suratnya zaman ini benar lagi jadi salah zaman ini perlu surat kertas semalam debat presiden lagi pakai kertas debat presiden lagi pakai kertas apa takut ngawap apa takut apa dah tahu nah jadi itu ibu surat 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 jangan sampai salah sudah itu ibu anak ini ibu muda 45an cuma ngurus orang tua tua di pelembang jangan galak leles jangan galak muat muat hibah pesen mak dulu buat aku ia ngomong dengan siapa mak itu jadi kalau ibu memang ada hibah jangan pernah ngehibah sesuatu di belakang anak yang lain ngomong lah kalau ia kebab tiga ikut anak itu anak kita kalau juga tahu baik sudah ini kira dengan mati ngomong ya iya kapan kapan cek mak ngomong cek waktu di rumah sakit waktu mak sakit mak misi aku yang mak ini lah kalau ibu ya jadi kalau ada njajuk njajuk ngomong terang terang perkara waris ini perkara perasaan ingatkan dulu kan perasaan senang dolur senang kita susah susah kita nah perasaan ini di akhir zaman ini sudah Allah cabun sehingga nak saruh saruh lah kau nak senang pokoknya aku yang macam ini katik lagi perasaan macam ini sudah tidak ada lagi ya Ya Allah sudah jadi kesimpulannya kalau budak sudah akil balai sudah besar hukum tetap batal wuduk walaupun mati jadi kalau ibu ada wuduk nyenggol orang mati walaupun suami tetap batal wuduk yang dibatalkan itu yang hidup inilah yang gak jadi ribut di pelembang ini kenapa lelaki mati bini nak nyium tak boleh lagi hidup lagi boleh lagi hidup lagi boleh nyium lagi mana mati tak boleh lagi hidup dicium dia nyung air lagi boleh ini tak ada banyak air lagi maka kalau kongkong cik nak nyium apa cium tak boleh cium siapa tak boleh terakhir nak kusel kusel cuman kalau ada wuduk batal sudah yang keempat keempat batal wuduk dengan menyentuh lubang dubur anak adam atau kelilingan lubang duburnya dengan perut terlapak tangan atau perut jari-jari yang putih jadi kalau misal ibu ngendong cucung yang tak berjalan tergendong lubang duburnya tertempek di tangan sini tidak batal kalau dia kena yang putih sini batal jadi khusus yang putih kalau pun dia tersentuh dengan punggung tangan yang hitam tidak batal wuduk cuma yang batal yang putih kalau yang sini hitam tidak batal wuduk baik dubur maupun kubur itu kalau dia dengan tapak tangan ada orang cucungnya mesin ceweknya dengan kaki tidak batal wuduk ceweknya cucung dengan kaki tidak batal wuduk atau dengan hitam tangan tidak batal ini yang dengan yang putih inilah empat pembatal wuduk pembatal wuduk yang harus dijago yang termasuk mahrum yang tidak boleh dinikahi dan tidak batalkan wuduk jika bersentuhan dengan 18 wuduk 7 orang dari sebab keturunan ibu dan nenek baik dari pihak bapak ataupun ibu seterusnya sampai ke atas anak cucu perempuan dan seterusnya kebawah anak cucung buyut piut canggih wareng cetong ikus bawah saudara perempuan seibu sebapak atau seibu saja atau sebapak saja tidak batal wuduk saudara perempuan dari bapak bibit saudara perempuan dari ibu bibit juga anak perempuan dari saudara laki laki dan seterusnya ponaan anak perempuan saudara perempuan dan seterusnya ponaan juga cuman ponaan laki batal ponaan laki batal ponaan bini batal siapa siapa lah dia jigo nak contoh kain 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 lewekan buluk lanam ponaan ponaan kain 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 jenai nah empi-empi dengan kaedih laki jenai bataluduk kausdi ya nah dengan empi bataluduk kaedih dewean lah kan ya dewean kan aduh nah jadi kausdi empi nyujut kausdi bataluduk gitu iya kalo sada juairia ni wiwi nyujut waktuhil ya wiwi waktuhil ipi waktuhil namanya nah wiwi anak ibu juairia namanya wiwi rewang kami main wiwi nyujut waktuhil bataluduk ibu tak tau juga yang mana waktuhil ya ya mana anak tu oh ya 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 anu apa wida sarif sarif anak cek pernaan haa kak din kak din cek yuli eh haa dengan anak dengan dengan tami dengan tami anak cek mar batal jadi pernaan dulu bataluduk karna apabila bercerai dengan bini atau mati maka dia boleh ni nikah kesitu ya yang galak kejadian ini ibu hari rayo hari rayo ni nah nah mendak nyujut tak boleh duit coba sujud umnya sujud umnya nyujut um boleh duit kenapa ibu hukum islam diharam ke jauh sian ke nabinya ipi bataluduk dengan ipi kak usti dengan cek hoy bataluduk kenapa kalau kasarnya main ibu kalau ngomong kasarnya kak din dengan cek nah eh bataluduk biak main ni nah cara kalau nak ngomong kasarnya ngapa lanang betino tu dengan kalau dia ni sudah akil balik dihukumkan haram hata dengan misal kalau nak dia bahasa kasarnya ibu yakin tak laki kamu tu tak disiru nah lanang juga tidak yakin kalau bininya tu tidak disiru jauh kesian ke nabinya ipi tadi ada hajat dengan ipi nah kapan ni tempat dia menemukan keinginan dia tadi salaman tu lah aduh yang ipi ni keliwatan ibu pakai sengopan aduh cipi kacipi banyak ibu dibelembang astagfirullahaladzim eh cak dulu dewek dulu lah pun pacat nyengkem kawan tu lalu bacalah ada batasan hukum jadi kapan pacat raso ke tangan ipi tadi salaman ni lah air raya aduh bay mahaf ngomong yang balik haji sengopan apa dia gertinya baru turun dari mekah maksiat banyak berlembang jauh kesian ke nabi yang maka tu nak bener-bener hukum syariat hukum nak dijaga bener-bener uji wang ustaz kalau bertinu yang sedai tak men lagi tak ada haram salaman dengan dia tetap haram tetap haram ah ustaz lah tua juga eh tu di tipi tu wang umur 80 masih nikah boleh budak bujang umur 18 tahun dia umur 80 mak mana itu nah jadi gak baca hukum gak usah lah nak di di roba-roba kapan haram tetap hukum ha tujuh orang dari sebab hubungan persusuan urutan mereka sama seperti mahrum yang disebabkan keturunan empat orang sebab pernikahan ibunya isteri atau mertua perempuan anak tiri nah anak tiri ini ibu kalau orang tuanya sudah berhubungan misal jandok kahwin dengan seorang laki-laki sudah akad nikah nah sujud ayah kau ni ayah baru haram hukumnya karena dia belum berhubungan badan jadi boleh si anak tadi nyujud bapak baru tadi kalau dia nyujud laki-bini sudah berhubungan badan selagi belum berhubungan badan tetap hukumnya haram kalau dicerinya bininya tadi dimbeknya anaknya sah ya anak tiri anak tiri tidak batal urut anak tiri kalau sudah dia termasuk anak tiri termasuk juga bapak tiri ini hukumnya pun sama dengan anak dewek jadi kalau ada jandok punya anak nikah dengan seorang laki-laki anak suami itu anak istri jadi hukum doanya derajat doa sama dengan anak dewek anak kualon itu derajat doanya sama dengan anak dewek jadi makbul doanya itu sama suami ibu nikah lagi dengan seorang jandok yang punya anak itu anak jadi anak dia kalau dia nikah dia lantas punya anak dengan laki yang tadi laki kamu black bini tadi dengan jandok punya anak suami anda ini yang punya anak tadi dengan dia jadi anak dia tidak batal urut nah kedodoan doa doa anak si kualon dari laki tadi doa dia walaupun ini anak gawa anjandok tadi dia noakan bini yang dari bapaknya tadi hukumnya sama dengan anak dia karena dia jadinya tidak batal urut tuh jadi ini kedodoan anak kualon istrinya anak menantu perempuan sampai hari kiamat tidak batal urut untuk menantu keempat istrinya bapak ibu tiri itu tidak batal urut tidak batal urut nah ini yang termasuk kategori yang tidak membatalkan urut membatalkan urut apa nak ditanya mana jana mana bu balik ibu hai ibu ya sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh usah usah ini ada dua lagi ini aku yang menangani ini om sam tapi om uang 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 yang menangani istri itu itu dia meninggal nah sudah meninggal disitu eh padek minggu wang uang itu kalau dia bukan Islam iya bukan Islam jadi tidak katik katik manfaat haram hukum yang pergi Bu Yan biar pun diundang namun bukan Islam haram supaya dia ampun hukumnya haram kalau dia sehat panjang umur tapi kalau no'akan Ya Allah ampun kalau ada usulnya tak mungkin kerana sebenarnya tak ada tak ada iman masih Ibu? iya 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 habis nah ini lah ini lah padahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kalau tadi ku minta dua jokoy yassin itu nah kalau ini pindah rumah Cino pindah rumah tapi minta bajuannya sama gitu selagi dia doanya sifatnya untuk kesehatan keberkahan untuk rezeki jauh dari balak sehat walafiat tidak ada larangan yang tidak boleh itu ya Allah ampun kelah dosanya nah itu yang tak baca karena dia kata iman karena dia mensekutukan Allah tapi kalau ya Allah luas kelah rezeki apa ini laris kelah berdagangnya karena yang meluk dia berdagang orang Islam ya Allah jauh kelah dia dari balak bencana boleh tak apa-apa karena Nabi pernah mendoakan orang Yahudi Nabi pernah ibu minta banyu minum dengan orang Yahudi dan Rasulullah no'akan orang Yahudi supaya berkah Alhamdulillah sampai akhir hayatnya orang Yahudi itu tidak tumbuhkan di kepala jadi Nabi no'akan orang Yahudi tadi maka itu jadi dalil boleh no'akan orang di luar Islam asal bukan sifatnya memohonkan ampunan ya yang akan saya tanyakan setiap rumah sekarang kan kamarnya setelahnya ada WC atau tempatnya setan atau Iblis bagaimana itu Atau juga kita kan kalau kita baca niat bagaimana itu selagi selagi dia tidak dilapaskan apa-apa jadi selagi dia tidak dilapaskan bacanya di dalam hati tidak apa-apa memang kalau nak ditanya bagus apa tidak dijingat dulu maka itu kalau di kamar itu kan ada pintunya kamar mandinya jadi selagi dia masih di dalam itu jangan sampai terbuka pintunya untuk tutup artinya membatas yang taruh kamar tidur dengan kamar mandi macam itu sudah itu manfaatnya juga banyak kalau kita punya kamar mandi di kamar dewek keluar dari kamar itu larapi larapi larapap berpakaian segala macam kalau kita kamar mandinya di buri kamar nak berbaju di luar bisa hewet anduk gidi 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 haa tuh maka budak ini zaman ini ini kongkong nak mandi itu gawak lah kalau pakaian duster segala macam beserta staff dan karyawannya pakilah di jego itu jadi metu itu larapi nah jangan sampai kagek bersewen sewen apa beranduk baik metu kalau mau mandi kadang-kadang kagek rumah itu kecil ngeliwati tempat orang nonton TV kalau macam jauh senyap ke nabinya kita kita tak tahu gawi gawi iblis walaupun jangan dilapas kalau di kamar mandi yang macam itu walaupun walaupun kamar mandi itu tidak di kamar kita walaupun terpisah dengan kamar kapan yang namun jeju kamu mandi itu jangan dilapas dibaca dijiwati baik insyaAllah subhanahu wa ta'ala Allah ridaiki tohamin ya rabbal alamin a'udh lana